Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sob, jumpa lagi di Agus Parawansa Channel Tutorial Audio, Video Foto, dan Sekilas Info Halo semuanya, mudah-mudahan saya telah fiat selalu ya Alhamdulillah Oke, di kesempatan kali ini Kalau sebelumnya tutorial menggunakan handphone ya Di smartphone, editing video Sekarang di editing audio Kembali dengan software Cooledit Pro Mungkin satu saat kita menghadapi masalah Input yang ada Saat kita merekam audio kita Di Cooledit Pro ini terlalu kecil Nah, bagaimana untuk menstabilkan kembali Artinya, besaran frekuensinya Agar bisa standar Oke, kita ikuti tutorialnya Terima kasih juga untuk yang sudah subscribe Dan untuk yang belum subscribe Bisa langsung saja subscribe Dan juga terima kasih like, komen, dan share-nya Jadi kan kadang-kadang begini nih Waktu kita take vocal Semua settingan kita Input recording itu Kalau kita pakai Cooledit Pro ini sudah setting Tapi ternyata Mixer misalnya kita Lagi breakdown Lagi rusak Terus tidak ada pengganti Mixer atau perangkat Soundcard Artinya kita langsung merekam lewat mic Jalur mic Langsung masuk ke CPU kita Dia konsekuensinya Misalnya hasil rekamannya Atau audionya kecil Nah, misalnya seperti ini ya Ini ada contohnya Nah, sementara ini Nanti kalau kita proses Baik kalau kita ingin Menormalize Kita amplitude Misalnya normalize 90% Nah, ini akan menimbulkan Desis di bagian ini Nah, ini tentu Sangat mengganggu ya Sob Nah, kalau misalnya lagi Kita ingin menggunakan Proses Biasanya ya Standarnya Setelah kita normalize Kita masuk juga ke Dynamic Processing Kemudian kita pergunakan Processing seperti ini Kita klik OK misalnya Nah, ini juga Nah, dia akan menimbulkan Desis yang Ya, cukup mengganggu Nah, bagaimana cara Menetralisir agar Frekuensi Atau range frekuensi Audio kita ini Kembali di standar Dengan menghilangkan Desisnya Langkah-langkahnya Oke Kita undo dulu Kalau kita menemukan Kendala seperti ini Yang pertama Kita bisa ngecek dulu ya Penyebab Input audio kita kecil Misalnya kita bisa cek ke Speaker Properties Atau Audio Properties Kita cari yang logo Seperti lambang speaker Di laptop kita Atau di PC kita Kita klik kanan Kemudian kita pilih Recording Devices Recording Devices ini adalah Perangkat lunak Atau card Atau sound card Yang ada di CPU kita Yang bisa kita pergunakan Sebagai jalur masuknya audio Di sini kita pergunakan Misalnya ada di line in Kita buka line in nya Kita klik kanan Kita properties Klik properties Dan kita klik level Nah di sini Ini mungkin juga Ada yang kecil Ya Mungkin Tersetting Masih Masih di bagian bawah Ini Menengah 50% Nah sampai 100% Kalaupun misalnya sumber Masalahnya memang Hal seperti ini Level inputnya sudah 100% Sudah paling besar Tapi tetap Input Hasil audio Yang terekamnya itu Kecil Gak apa-apa Kita tetap bisa Menetralisir Atau menstabilkan Input suara kita Tapi dengan tahap Yang tepat ya Karena kalau kita Tahapannya ketuker Nanti frekuensinya Stabil Membesar Tapi desisnya juga besar Ya kan Nah tahapannya juga harus Pas Harus tepat Jadi Caranya Kalau yang biasa saya lakukan Oke tentu Kita bisa masuk ke Effects Kemudian Kita Besarkan dulu Range frekuensinya Dengan amplitude Ke normalize Normalize kita bisa 90% saja 90% lah Supaya Tidak terlalu besar ya Nah ini Sudah Sudah ter Normalize 90% Nah setelah ini Kita jangan dulu Buru-buru ke Amplitude dynamic processing Misalnya Untuk meratakan range ini Atau frekuensi Range-nya ini Tapi kita harus Hilangkan his-nya dulu Nah hilangkan his-nya Yang tahap kedua ya Tahap kedua Hilangkan his-nya dulu Pakai noise reduction Kita bisa block Masuk effects lagi Noise reduction Noise reduction Get profile from selection Kita oke Kemudian kita ulangi langkahnya Effects noise reduction Noise reduction Baru kita oke Nah Noise-nya sudah Hilang Oke Cik 1 2 Cik 1 Cik 1 Nah ini Ini desisan nafas ya Disini kita bisa silent aja Kita block Kita klik kanan Silent Tuh Nah sudah hilang Nah setelah itu Baru kita masuk effects Amplitude Baru ke dynamic processing Untuk dynamic processing Setting-nya yang biasa Saya gunakan Expander 10 dB Yang ini 3 banding 1 Expander 10 dB Ini yang Ini Dia mengurangi The CIS Tapi Range frekuensinya Bisa kita Stabilkan Nah Tapi kita custom ya Tadi Ini kita naikkan Kira-kira titiknya disini Di min 20 Keser sedikit Dikurang dari min 30 Disini Garisnya Seperti ini Kemudian ini kurang Sedikit dari min 10 dB Nah Kita preview Cik 1 2 Cik Baru kita oke Nah Ini kita so Cik 1 2 Cik 1 Cik 1 Kalau kita ingin Memperbesar Frekuensinya Bisa kita naikkan lagi Kita amplitude Kita tinggal normalize Kembali 90% Nah Ini dia Sihirnya Coba kita cik Cik 1 2 Cik 1 Cik 1 Ya Dengan his yang bisa terminimalisir Sekedar tambahan informasi Kalau penggunaan Oke Kalau penggunaan efek Atau di dynamic processing tadi Menggunakan efek Atau preset yang lain Pilihan expander 10 dB ini yang terbaik Kalau menurut saya Preset ini Yang saya nilai Lebih Bagus dia dalam Meredam hisnya Nah disini tadi kira-kira Min 20 Di bawahnya Min 30 Disini ya Ini kurang sedikit dari min 10 Cik 1 2 Oke Jadilah seperti ini Oke so Cara menstabilkan input audio Yang terlalu kecil Di Cooledit Pro Untuk kita yang Editing audio Menggunakan laptop Ataupun juga CPU Terima kasih Untuk sama-samanya Dan kita akan jumpa kembali Dengan tutorial lainnya Berbagi kebaikan Akan mendapatkan kebaikan Insya Allah Amin Wassalamualaikum And see you Terima kasih telah menonton